Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik kita langsung saja ya Disini kita akan menginstall OpenWrt ke IMMC di STBB860H Dimana STBB860H ini memang rewel ya teman-teman Nah disini sudah ada informasi bahwa sukses update automatic restarting Dan kita tunggu ya disini sampai terputus teman-teman Yang ketiga biasanya yang ketiga sudah langsung bisa login Nah disini sudah connected ya teman-teman Namun disini halaman login belum ada tinggal klik saja seperti ini Oke kita login Dan kita langsung cek dulu ya di bagian interface Apakah masih aman Setelah mengganti kernel aman ya teman-teman Interface masih ke detect Kemudian kita cek di bagian wifi aman juga ya Wifi masih ke detect teman-teman Nah sekarang kita install nih ke IMMC Jadi tadi tahapannya itu adalah tahapan mengganti kernel dulu Akan tetapi kita kembalikan DTB yang sebelumnya ya teman-teman Biar bisa Wifi on di HGE story B860H ini Nah sekarang saatnya kita install ke IMMC Kita langsung masuk ke sistem Kemudian amlogic service Kemudian Fs root file system Nah kita buka root Fs nya atau 2p2 nya teman-teman Kita buka seperti ini Nah disini Kita scroll ke bawah sampai ada folder USR Kemudian cari masuk lagi ke folder bin Nah disini kan ada shortcut nih Untuk file adguar nya tidak ada teman-teman Jadi ini cuma shortcut Kita hapus shortcut ini teman-teman Oke Kita delete seperti itu Nah selanjutnya kita upload Yang kita download tadi ya File adguar home yang kita download tadi teman-teman Oke saya tadi yang kode 2 ya Yang saya download tidak masalah Nah baik sudah di upload Kembali ke folder bin nya Kemudian ini kita rename ya Ke ini Bagi teman-teman yang belum tidak seperti ini ya Tidak usah di rename ya teman-teman Pendeteksian tadi baru pendeteksian pertama ya Padahal tulisannya connected Oke kita tunggu sekarang Oh nah ini kayaknya pendeteksian kedua nih Sudah connected Coba kita login ya teman-teman bisa tidak Nah sekarang sudah bisa lagi